Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Efatir Nursery Pada kesempatan kali ini, lagi, lagi dan lagi Ini adalah aktivitas saya setiap harinya Karena pohon yang mau saya review ini adalah pohon-pohon yang menggunakan pupuk abemik Bisa dilihat ya, untuk efeknya sendiri pada pohon anggur ini sangat luar biasa Untuk daunnya tumbuh dengan sangat sehat Kemudian tunas-tunas air juga tumbuh dengan bagus Dan juga untuk pertumbuhannya tiap hari tambah terus Bisa dibilang vigor Ya, jadi untuk aplikasi abemik ini memang pupuk yang sangat mudah diterima Atau sangat mudah diserap oleh akar tanaman pohon anggur ini sendiri Untuk cara membuat abemik, ini sudah ada di video saya sebelumnya Nanti di akhir video akan ada cara membuat pupuk abemik Ya, jadi teman-teman Untuk pupuk abemik ini terdiri dari cairan A dan juga cairan B Untuk aplikasinya nanti di mix A dan B Ya, berikut contoh aplikasinya Ini yang warna putih adalah A, yang hijau ini adalah B Ya, jadi ini terdiri dari dua pekatan Kalau di bahasa pertaniannya Ini ada pekatan A dan juga pekatan B Ya, ini dilarutkan dalam satu liter air Masing-masing pekatan Ini lima mililiter Ini kurang lebih untuk Semuanya ini seribu dua ratus ppm ya Kalau sudah digabung A dan B Ya, jadi untuk A nya ini lima mili Mohon maaf, mungkin untuk video kali ini gambarnya kurang jelas Karena memang ini sudah sangat sore sekali Ini setengah enam sore ya Karena ada kesibukan yang lain Jadi baru bisa record di sore hari Ya, ini A nya lima mili B nya juga lima mili Ya, nanti untuk cara membuatnya sudah ada di videonya ya Di akhir video nanti akan ada cara membuat pupuk abemik Dan juga rahasia sukses budidaya anggur menggunakan pupuk abemik Ya, jadi saat masa vegetatif dan generatif ini bisa menggunakan abemik Sama saja, jadi untuk abemik tiap hari ini tidak masalah Ya, namun harus teman-teman perhatikan juga untuk kesuburan media tanamnya ya Jadi untuk pupuk apa saja itu adalah pilihan Tapi kembali lagi kesuburan tanah juga penting Jadi selalu saya bilang Kita harus mengkombinasikan antara penggunaan pupuk kimia dan juga pupuk organik Bisa berupa pupuk organik cair Ya, jadi teman-teman untuk cara aplikasinya Tinggal kita siramkan saja satu liter tadi ke satu pohon Ya, jadi untuk aplikasi sendiri Juga kalau untuk pohon yang full sun full rain Kalau musim hujan Saran saya jangan di aplikasikan dulu Kalau ini memang ada atapnya ya Atapnya menggunakan plastik UV Jadi setiap hari saya bisa pupuk Ya, tapi menggunakan NPK pun tiap minggu ini juga tidak masalah Karena memang di kebun mini saya ini Ada yang menggunakan ABMIC Ada yang juga yang menggunakan NPK Untuk hasilnya sama saja sebenarnya Yang penting adalah rutin Ya, karena semoga jangan bosen dengan video ini Karena sudah pernah saya lakukan juga untuk aplikasi pupuk ABMIC Namun karena memang untuk ABMIC ini Memang setiap hari diberikan Jadi ya, mau gak mau memang ini sekaligus Sebagai bukti juga buat teman-teman Bahwa pupuk ABMIC ini memang Pupuk yang memang sangat mudah diserap oleh pohon anggur Ya, ini contohnya juga ini Julian juga hanya menggunakan ABMIC dan juga pupuk organik cair Ya, di waktu yang sangat singkat ini Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman dapat Jangan lupa subscribe Agar channel ini makin maju dan berkembang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pengangguran Dari saya Ferry Purwokerto, Jawa Tengah